Oke, kali ini saya mau review Toyota Fortuner TRT Sportivo yang facelift terakhir. Ini ada intercooler scope, ini beneran bolong dan bukan dummy sama sekali, karena intercoolernya agak ke atas. Di sini lampunya kristal multi reflektor, sennya bohlam, ini ada proyektor ya. Foclame-nya kristal multi reflektor, dan ini ada tulisan TRD-nya. Ini DRL-nya nih, dan ini warna hitam doff nih. Ini ada tulisan TRD-nya warna merah. Ini mesinnya, kalau agak berat jangan heran ya, karena saya belum kuat ngangkat mesin. Ini dia mesinnya, ini mesinnya pakai 2KD, 2000 cc, kalau nggak salah ya itu 2000 cc. 139 HP nih, kalau nantunya TRD Sportivo ini. Ini kapesin sudah ada perdam, nah ini nih, sumber dari airscope-nya. Oh, itu bunyi notifikasi. Aduh, aku takut cekit banget nih. Oh iya, ini BTW, BTW mau dilepas juga nih sama papi saya, harganya 310 juta. Kalau pajaknya saya denger 4,8 juta sih, plat, betang rang. Nah, untuk velg dia warna hitam gozi nih. Ini ada logo TRD-nya warna merah, menggunakan ban, apa ya ini, ban Bridgestone dengan profilnya, profilnya mana tuh? 265, 65 R17, tank 17 berarti. Vendernya, ada tulisan TRD Sportivo-nya di sini. Ada footstep, spion dengan sand, sewarna bodi. Door handle chrome, nggak warna sewarna bodi nih. Ada petalang air juga. Bagian door trim, ini bagian door trimnya, door handle chrome, power window, auto cuma CC driver, window lock, power door lock. Ada aksen kulit, ada aksen kulit-kulitnya nih. Ini, ini hard plastik, door pocket, sama ini ada cup holder, speaker. Transmisi metik, makanya dua pedal, ini ada footrest-nya, pembuka tanky, cup mesin, alarm-nya, electric mirror, kayaknya udah electric retract ini. Sini ada cup holder, kisya AC yang model persegi panjang ke bawah gitu. Ini biastirnya, speedometer, tacho-nya, dan ini kuncinya nih. Ada remote-nya juga. Mari kita start up. Nah, itu suara diesel-nya. Kita matiin dulu. Kita matiinnya. Ini untuk audio steering switch. Nyalah saya dulu biar nggak panas ya. Ini dia, odonya udah 8, ini, ini odonya nih, udah 89 ribu. Untuk saklar, ini ada saklar fog lamp sama saklar lampu depannya. Ini saklar wiper, sudah bisa interval waktunya, dan sudah intermittent. Setirnya model empat palang, tadi ya ini, audio steering switch. Sama ini belum ada, belum ada itunya. Pengaturan setir. Ini ada tempat penyimpanan, ini ada tempat penyimpanan. AC-nya udah digital. AC-nya udah digital. Hazard, front defogger. Ini ada aksen good panelnya yang warna hitam ya. Jam digital, suhu dalam kendaraan. Dua buah cup holder. Yang tangan ujungnya krum. Ini matic-nya belum ada di pronik ya. Amres sama laci penyimpanan. Ini lumayan dalem sih. Jok kulit. Seat belt dengan register, hand grip fix, sun visor driver, dia, apa ya, kayaknya cuma ada vanity mirror-nya. Tempat kacamata, lampu baca, moda pencet. Sun visor-nya di sini, ada card holder. Laci penyimpanan, standar sih. Di sini ada cup holder. Dan ini door trimnya. Oh, yaitu door trimnya ada aksen good panel ya. Tadi sempat lupa. Yang warna coklat kayak gini. Dan atasnya hitam hard plastic. Sama kayak dashboardnya hard plastic. Ada dua buah tempat penyimpanan. Dan di situ ada glitter ya. Coba kita ke belakang. Door trimnya sama nih. Aksen kulit, hard plastic, door pocket cup holder, speaker, sama aksen good panel hitam. Door handle krum. Duduk di belakang. Legak lah ya, bagi saya. Ini ada seatbelt pocket. Sama lengkap ya. Door trimnya semuanya sama. Kecuali driver. Sama di sini ada speaker. Semua jok kulit. Di sini ada armrest. Armrest-nya ini. Polos. Ada roof monitor. Ini untuk pengaturan kisi AC-nya. Dan ini kisi AC-nya. Hand grip, fix semua ya. Tapi driver gak dapet hand grip. Ini layout dashboard dari belakang. Untuk akses ke baris ketiga. Ini baris ketiganya lagi dilipat ya. Ini kayaknya kalau saya pakai satu tangan agak susah ini. Jadi gak usah coba ya. Biar kalian aja yang coba. Ini cara lipatnya sama kayak Innova 2.5G. Sama Innova Bilbon kayaknya. Rem belakang. Ini masih promo ya rem belakangnya. Dan ini desain stop lamp-nya. Ini emblem G-nya. Oh ya ini V-Anti Turbo ya. Sensor parkir kayaknya 4 titik. Emblem Fortuner-nya yang krum. Hyman stop lamp. Dan bagasinya. Bagasinya sebenarnya lumayan nih. Lumayan luas. Kalau misalnya. Dilipat kayak gini nih. Yang model ke atas. Disini ada hook. Ada hook juga disebelah sini. Pour outlet. Sama disini. Penyimpanan rukin. Ban serep. Gak tau ini kayaknya dibawah atau dimana. Kayaknya ban serep ada dibawah sini tuh. Ya di ban serep dibawah situ. Maaf karena parkirnya mepet banget. Bagian kirinya. Jadi gak bisa coba. Dan ini tuh hampir lupa ya. Pengaturan kursi. Dia manual. Tapi ada register-nya. Oh iya ini spion tengahnya. Spion tengahnya. Day night view ya. Udah day night view. Oh iya. Itu disini belakang situ tuh. Ada lampu baca ya. Tapi kayaknya penumpang baris ketiga. Gak dapet disiasa dia kayaknya. Eh gak tau sih. Oke. Bye.